Intro Selamat pagi, Anda masih bersama iNews Pagi bersama saya Bima Arya dalam segmen Host Challenge yang baru dari iNews Pagi Presiden Joko Dodo tegaskan perjalanan kendaraan bermotor Tua asis terus mendatang, mendagang, merasakan datang Bayi usia 2 tahun terseret arus banjir sejauh 50 km Balita itu saat ditemukan sudah berada di tengah laut setelah 5 hari pencarian Pencarian Alifa Balita 2 tahun yang hilang memasuki hari ke-6 Tim sergabungan menemukan Alifa tewas dan jasadnya mengambang di tengah laut 2 km dari Muara Alifa menjadi korban banjir yang terjatuh dan tenggelam di Sungai Sadang Desa Malalin Kejamatan Jendana Kapupaten Nrekang, Sulawesi Selatan Balita itu terseret arus banjir sejauh 5 km dari tempatnya terjatuh Korban tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Di sekitar 50 km selatan dari LKK Korban tersebut langsung dievakuasi oleh tim sar ke rumah duka dan langsung disemayangkan Jasad Alifa selanjutnya dibawa ke rumah duka di Desa Malalin Korban dimakamkan minggu siang di pemakaman tak jauh dari rumah korban Seorang ibu yang akan melahirkan terjebak di puskesmas yang terendam banjir setinggi 1 meter Ibu itu dievakuasi dengan menggunakan sampan sejauh 1 km menuju rumah sakit terdekat Vita harus dievakuasi sebelum ketinggian air kembali naik Puskesmas tempatnya melahirkan terendam banjir Wanita 22 tahun ini harus dibawa ke rumah sakit umum daerah Mas Amsyar Kasongan, Kabupaten Katingan Evakuasi Vita mengerakkan anggota koramil dan polsek tumbang sambah Serta PPP di setempat Selama perjalanan menyusuri banjir Vita sempat beberapa kali mengalami mual-mual Vita yang didampingi suaminya sebelumnya sempat dirawat di puskesmas tumbang sambah jelang persalinan Namun banjir yang merendam sejumlah wilayah di Katingan Membuat Vita harus dievakuasi Untuk proses evakuasi cukup sulit Mengingat kondisi banjir di mana ruas jalan tergenang oleh air Dan diperkirakan untuk perjalanan sekitar 1 km Dan untuk ketinggian air bervariasi setengah meter sampai dengan 1 meter Perjalanan menembus banjir membutuhkan waktu 1 jam Minggu sore Vita sudah menjalani perawatan di rumah sakit Mas Amsyar Kasongan menunggu persalinan Dari Katingan Kelimatan Tengah, Adi Sata, Ainyus melaporkan Ribuan pelajar mengikuti vaksin COVID-19 dosis pertama Meski vaksinasi bukan menjadi syarat pembelajaran tetap muka Namun sejumlah sekolah tetap mewajibkan siswanya untuk divaksin Ribuan pelajar antri mendapatkan vaksin COVID-19 di SMK Avicena Kejamatan Raja Kabupaten Tangerang, Banten Sejak pagi mereka antri agar mendapatkan giliran suntik lebih awal Kerumunan saat antrian tak dapat dihindari Petugas terpaksa harus mengatur antrian Agar tidak melanggar protokol kesehatan Tak sedikit pelajari yang takut saat akan disuntik Petugas harus menenangkan pelajar ini Agar proses vaksinasi berjalan lancar Serbon vaksinasi bagi pelajar ini berlangsung jelang pembelajaran tetap muka Peserta vaksin merupakan pelajar dari enam sekolah di Kejabatan Raja Agar siswa ini bisa mengikuti pembelajaran tetap muka dalam keadaan sehat Dan itu tidak hanya siswa Semua perangkat sekolah seperti guru, penjaga sekolah, keamanan Semuanya kita wajibkan agar mengikuti vaksin Karena itu merupakan persyaratan Target vaksinasi untuk mempercepat kegebalan kelompok atau herd immunity Rencananya pembelajaran tetap muka di Kabupaten Tangerang Akan dimulai 20 September mendatang Pelaksanaan PTM masih menunggu surat edaran Dari bupati setempat Dari Kabupaten Tangerang, Banten Aymarani, Ainyus melaporkan Sementara itu puluhan pelajar berhenti sekolah dan memilih untuk menikah Saat dimulainya pembelajaran tetap muka Mereka menikah akibat pembelajaran daring Yang membuat sekolah tidak bisa memantau aktivitas siswa Sudah sepekan sekolah kembali dibuka Pembelajaran tetap muka kembali dimulai Setelah lebih dari satu setengah tahun belajar online Akibat pandemi COVID-19 Namun tak sedikit pelajar yang tak kembali ke sekolah Mereka memilih menikah akibat terlalu lama belajar daring Mereka yang memilih menikah dan tak melanjutkan sekolah adalah pelajar setingkat SMA Pihak sekolah mengaku tak bisa melarang Kita tidak bisa karena itu merupakan hak dari si anak Mungkin kita tahu bahwasannya jodoh itu tidak bisa Tidak bisa ditawar-tawar Oleh karena itu kita pada intinya itu tidak bisa mantah Kalau dia sudah memang dapat jodoh Alias sudah berumah tangga Yang kejadian beginian ya Inilah efek daripada COVID-19 Bagaimanapun ya kita gambarkan bahwasannya Karena era digital ini, era pembelajaran daring ini Tidak menjamin si anak itu lebih beretika Dibanding dengan yang tatap muka Sejak pandemi COVID-19 Komunikasi antara sekolah dengan siswa terkendala komunikasi Akibatnya banyak siswa yang tak bisa belajar daring Karena minimnya akses jaringan internet Dari Mandeling Natal, Sumatera Utara Ahmad Hussein Lubis, Ainyus melaporkan Anda pernah melihat wajan atau penggorengan berdiameter hampir 3 meter? Wajan raksasa yang ditemukan warga akhir pekan kemarin Diduga bukan untuk memasak Jika bukan untuk memasak, lalu untuk apa? Berikut diputannya untuk Anda Sejumlah pekerja tengah mengeruk tanah untuk pembangunan lapangan sepak bola Perataan tanah milik khas desa di pedukuhan keratek Kelurahan Jambidan Kejamatan bangun Tapan Bantul ini hingga kini masih berlangsung Saat pengerukan ujung ekskavator menyentuh benda keras Penggalian berlanjut hingga kedalaman 3 meter Dan ditemukan benda menyerupai wajan Dengan diameter 2,5 meter Wajan raksasa ini diangkat dengan menggunakan ekskavator Temuan wajan raksasa ini menjadi perhatian warga Karena bentuknya yang besar Wajan itu dulu ceritanya zaman Belanda itu kan Mompah itu kalau tidak dikasih wajan kan semakin dalam Terus dikasih wajan, terus dikasih dinding setebal kurang lebih 1 meteran Itu kurang lebih diameter dalamnya, lebar dalamnya itu 2 meter persegi Kemudian lebar wajan itu juga kurang lebih diameternya ke 2 meter Penemuan wajan terbuat dari wajan ini seakan membuka cerita Jika Jambidan saat penjajahan Belanda dikenal sebagai daerah perkebunan tebu Dan kini Jambidan dikenal kembali dengan temuan wajan Dan wajan raksasa ini bukan untuk memasak Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, Ainyus melaporkan Demikian segmen Host Challenge Saya Bimaria, berterima kasih atas kebersamaan Anda Jangan kemana-mana dulu Ainyus Pagi akan hadir kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton!